Oke guys, kembali lagi bersama saya, Syaril Ramadhan Dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial lagi guys Bersama Sarah Veloid, yaitu gamer cantik Oke, lanjut saja kita buat video tutorial Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan like dulu guys Di bawah ini Oke, sebelum itu kita akan melakukan pemotretan dulu Ya, di luar bersama teman-teman saya Untuk mengkonsepkan foto ini Oke, langsung aja ya Kita kembali ke pengeditan Oke guys, itu dia cara singkat pemotretannya Dan kita langsung aja membuat fotonya Di sini kita masukin Pertama-tama kita melakukan cropping dulu Cropping Menggunakan pen tool yang ada di sini guys Kita lihat di sini ada pen tool ya Atau kalian bisa juga menggunakan P Untuk seleksi Di sini kita seleksi aja Perlahan-perlahan Tapi pasti ya guys Nah guys, sudah saya cropping ya Sedikit rapi dan sudah saya rapikan juga bagiannya Jadi kita open saja foto Sarah Veloid-nya Di open Di Sarah Veloid-nya Nah, saya dapat foto ini dan sudah izin juga sama Sarah Veloid-nya Kita cropping aja seperti biasa Sama seperti tadi ya Oke, cropping lagi Cropping terus Banyak yang bilang Mengeluh tentang croppingnya itu yang lama Kalian harus membelikan pen tablet guys Belajar menggunakan pen tablet Karena pen tablet itu Memudahkan kalian dalam Mendesign Dalam melakukan proses Editing gambar Oke Nah, oke guys Di sini sudah saya seleksi ya Ada Masih sedikit kasar di bagian sini Jadi kita Bersihkan aja Bersihkan aja Bersihkan aja Bersihkan aja Bersihkan aja Bersihkan aja Segini Kita tambahkan aja foto kita tadi Yang ada sini Kesini Ya, disini udah kita tambahkan ya Dan sekarang kita Taruh aja di sini Paskin Kaki saya taruh disini guys ya Nanti kita bakal tambahkan kayu disini Kita ambil aja di bagian kayu ini Nanti aja Nah, kenapa saya tadi pisahkan Antara kaki dan itu Karena itu untuk kaki ini Untuk taruh di belakang sini guys Jadi saya pisahkan disini Untuk taruh di bagian bawah Sarah Bagian Bawa layar Sarah Jatuhkan Oh, ini kaki depan Dan tengah belakang Oke, siap Nah, seperti ini Selanjutnya kita mungkin bakal Menambahkan tali sini guys Talinya Jangan lupa Kita langsung aja Ambil talinya yang ada sini guys Proping lagi Nah, sudah ya Nah, kita copy aja Ke sini Nah, ini dia telinya guys Kita Apikan aja Ke sini Lalu Disininya kita eraser aja Disini ada eraser Bagian ininya Nah, oke Siap Kita kasih nama tali depan ya guys Ya Nah Lalu Untuk tali sebelahnya juga Jangan lupa Kita tambahin Sama seperti tadi Caranya Jadi Kita copy yang Satunya lagi Gitu Dan seperti ini guys Jadi kita Rapikan dulu Sedikit aja rapikan Oke Bagus sekali Dan jangan lupa kita Oh ya Disininya kita kasih Jangan lupa tadi Kita kasih apa Kayunya ya Kita perbesar aja Kayunya Ini kita seleksi dulu Nah Seperti ini Lalu kita Smooth-key aja Bagian ininya Kita buat kayak motif kayu ya Kita copy aja Lalu Kita taruh disini guys Kita besarin dikit Untuk sebagai pijakan saya guys ya Oke Lalu kita Eraser aja Bagian ininya Ini juga bawah Nah seakan-akan kita Ngebuat Memperpanjang kayunya gitu guys Lalu untuk ini Kita gini aja guys Menggunakan smooth Oke Oke segitu dulu Dan Selanjutnya kita kasih bayangan dulu Di bagian ini Sepatu aku Lalu kita kasih bayangan guys Di bagian bawah kaki aku ya Dengan cara Mana tadi Kayunya Oh iya ini kayunya Dengan cara Kita kasih full Subscribe Kalian Gelapin aja Lalu Klik Mas Nah Seperti ini guys Seperti aja Seti kesimpuran Nah Oke Dan selanjutnya Kita bakal Mengganti backgroundnya guys Lalu kita ke bawah Kita lihat Ada background disini Dan saya bakal Ngasih juga Backgroundnya guys Lalu kita perbesar Kita merengkan Besar lagi Yep Nah Karena Nah karena disini Terpotong Jadi kita harus cari lagi Gambar untuk Langitnya guys Ini saya sudah Ambil gambar langitnya ya Disini ya Dengan pepohonan juga Jangan lupa Oke Nah Lalu kita Masukin aja Kita tetap Memperlihatkan Bunga-bunganya ya Aman gitu Oke Nah oke Karena Karena Antara kedua Background gambar Ini berbeda Gitu kan Yang satu Terlalu Kontras Dan satunya lagi Terlalu Ini Soft gitu Jadi kita akan Memberikan sedikit Perubahan warna Satu Saturation Pada bagian Background Langitnya Nah bagus Kita Esar sedikit Nah segini kan Agak terlihat nyata ya Jadi Kita Jangan lupa Ngeblur Blurin Backgroundnya Kita Mark layer Karena backgroundnya Udah fake Kayak gini Kita mark layer Lalu kita Blurkan aja Copy dulu Control J Kita blurkan aja Question blur Nah itu kan kayak Kelihatan ya Blurnya Sedikit aja Karena ini objeknya jauh ya Bukan kelesat Jadi kita Masking lagi Di bagian kakinya ini kan Objek yang gak blur ya Jadi kita hapus aja Nah tuh kan Disini Gak blur Dan di bagian atas Ini blur Jadi Selanjutnya Kita bakal ngebuat Bayangan ya Jadi kita bakal ngebuat Bayangannya Sesuai arah Sesuai arah Disini ya Jadi kita setting dulu Di brushnya guys Brushnya kita setting gini Lalu kita mainnya Perlahan Perlahan aja Kecil-kecil aja Brushnya Disini guys Oke klik Nah jangan lupa Taruh di bawah Taruh di bawah Tali ya Aduh ngaleg Taruh di bawah Tali ya Di bawah searah ya Nah Seperti itu guys Kita opas titiknya kecilin Lalu kita besarin Brushnya Tapi kita kecilin Opas titiknya disini guys Seakan-akan Soft gitu Soalnya cahayanya Disini juga Soft Seolah-olah Dia melayang gitu guys Nah Seperti ini guys Oke Oke guys Sekitarnya tutorial dari saya Dan semoga ketepannya Saya akan membuat tutorial Yang lebih banyak lagi Dan jangan lupa Subscribe guys Oke Membantu saya Bersemangat dalam Berkarya gitu guys Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati